Intro Pemirsa PJ Gubernur Aceh, Bustami Hamzah mengapresiasi atas kerja Sama antara Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Cabang Aceh, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Yakuala dan Dinas Pertanakan Provinsi Aceh dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di berbagai desa di Aceh. Penghargaan ini disampaikan Bustami saat menjadi Inspektur Upacara pada peluncuran Tim Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban tahun 2024 di halaman kantor Gubernur Aceh pada selasa 11 Juni 2024. PJ Gubernur Aceh, Bustami menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebagai langkah preventif dalam mencegah penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya berdampak positif pada kesehatan hewan yang akan dikurbankan, tetapi juga mendukung kualitas daging kurban yang halal dan bermutu. Bustami juga menyoroti bahwa kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama dari pemerintah, institusi akademis, dan masyarakat dalam memastikan kesehatan masyarakat serta kelancaran pelaksanaan ibadah Idul Adha 1445 Hijriah di Aceh. Dalam kesempatan itu, PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah turut menyerahkan sapi kurban yang berasal dari Presiden Jokowi kepada masyarakat Kabupaten Pidijaya dalam rangka Idul Adha tahun 2024. Penyerahan dilakukan langsung kepada PJ Bupati Pidijaya Jailani di halaman kantor Gubernur Aceh. Sapi jantan dari Presiden yang dibeli dari peternak di Kampung Bakoi, Aceh Besar, memiliki usia 4 tahun dengan jenis rasim mental dan berat badan mencapai 980 kg atau hampir 1 ton. Selain menyerahkan sapi kurban dari Presiden, PJ Gubernur juga menyerahkan sapi kurbannya sendiri kepada Profesor Dr. Azman Ismail, Imam Besar Masjid Raya Baiturahman, Banda Aceh. Sapi kurban PJ Gubernur juga merupakan jenis rasim mental dan dibeli dari peternak yang sama dengan usia 3,5 tahun dan berat 800 kg. Acara penyerahan tersebut turut dihadiri oleh PJ Sekda Aceh Azwardi Abdullah, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar, Kepala Dinas Peternakan Aceh Zal Zufran, dan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Zahrul Fajri. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan. Kepala Dinas Peternakan Aceh Zufran,